Polres Aceh Utara meringkus dua orang warga atas kepemilikan senjata api ilegal keduanya masing-masing SB alias Mukim dan H alias Ayah Moren warga Desa Gelanggang Baru Kecamatan Belapang, Kapupaten Aceh Utara. Kedua warga sipil tersebut disergap pada Jumat 19 Mei 2023 saat sedang mengenderai sepeda motor di Jalan Lo Ibo, Kecamatan Bakhtia Barat Aceh Utara. Kasad Reskrim Polres Aceh Utara AKBP Agus Riwayanto Diputra mengatakan keduanya ditangkap setelah menerima laporan warga. Menurut warga pelaku sering menembak di kawasan tambak warga di daerahnya yang membuat warga sekitar resah dan takut. Dari hasil penggeledahan polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan satu butir amunisi kaliber 9 mm yang masih aktif. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian kembali menyita satu senjata jenis airsoft gun di rumah tersangkaha beserta kunci PT yang biasa digunakan oleh para pelaku curanmor. Diketahui tersangkaha juga merupakan mantan residivis kasus curanmor. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan dari tersangka yang diduga hasil curian. Terhasil mengamankan pembawa orang pelaku tindak pidana atau pemilikan senjata api legal yang dimana ini adalah kegiatan patroli yang diawali dengan adanya informasi dari masyarakat. Informasi dari masyarakat bahwasannya kedua tersangka ini sering melakukan ya mungkin semacam menembak-menembak ya ke arah kolam sehingga masyarakat menjadi resah. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Tim Liputan, Aceh Video. Tim Liputan, Aceh Video.